kita coba ya dicocol begini makannya Bismillahirrahmanirrahim enak banget jeruk lemonnya terasa jainnya terasa selamat mencoba Oh ya bisa ditambahkan cabai ya yang suka pedas nah inilah bahan-bahannya satu buah ayam yang sudah aku potong cuci bersih dan nah inilah bahannya teman-teman aku sudah siapkan satu buah ayam yang sudah aku cuci bersih dan aku potong ya di tidak dipotong juga bisa terserah dipotong bisa enggak dipotong juga bisa dan bumbunya jeruk limon daun gambang dan jahe semua bahan kita masukkan jadi satu Hai mencari satu ya terus ya teman-teman jeruk limonnya aku pakai separuh aja ya semuanya aku potong terus bumbu pelengkapnya aku tambahin merica bubuk Hai merica bubuk Hai khaldu bubuk satu setengah sendok teh kemudian kita campur rata yang punya sambil diremas-remas ya biar jeruknya biar jeruknya bisa tercampur rata dan baunya bisa meresap ke dalam ayam setelah dicampur rata waktunya kita sepin aku tadi udah nyiapin air ya teman-teman nih airnya umup mendidih kita masukkan dan kita setiap kurang lebih 20-25 menit Ayo kita setim dengan api sedang ya tidak usah terlalu besar tidak usah terlalu kecil Hai siapkan untuk bumbu pelengkapnya ya ini nanti dibuat untuk cocokannya nih setelah ayamnya kita parut jahenya ya sama daun berambangnya diiris titik kecil-kecil nah setelah jahenya diparut ini daun berambangnya kita masukkan tambah sedikit radu bubuk nah kurang lebih udah 25 menit kita matikan api ya kita matikan api dan diamkan jangan diambil dulu nunggu kurang lebih 15-20 menit baru dikeluarkan dari setiman ini ya kira-kira udah 20 menitan kita pindah ke dalam badai ya ke dalam piring atau tempat karena ini airnya enggak kita pakai ya wuuh kita pindahkan kita pindah ya setelah kita pindahkan ke dalam piring atau tempat kita buat bumbu cocolannya panaskan wajah tuang minyak nasa sampai panas nah kalau sudah panas kita tuang ke dalam bawang daun berambang tadi ya yang sudah kita parut jahen kemudian kita aduk nah ayam steamnya siap untuk dimakan sama cocolan ini ya jangan lupa cek rasa nah ayamnya siap untuk disantap sajikan selagi hangat atau bisa ditaruh kulkas juga bisa dimakan dingin lebih maknyus selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba